Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Gunanya, motong rambut model ala ala tublo ini Bagian sampingnya harus kita sejajarkan atau diratakan terlebih dahulu Agar dia tidak mengembang untuk bagian samping Jika untuk pemula, bagus cara ini Cara motong rambut untuk di bagian atas ini Potong di bagian samping terlebih dahulu Sejajarkan Jadi, jika kita memotong menggunakan jepitan jari tangan Untuk di bagian atas nanti Di bagian ini, di bagian samping, kiri, dan kanan Kita tidak perlu repot lagi untuk memedekkan Jadi, di bagian kiri dan kanan itu sudah stabil Yang ngembang, yang panjang tidak rata Jadi, sudah stabil semua Kita potong Selesainya bisa dilihat sendiri di sini Ini rambut customer Karena bagian poninya rada bengkok Jadi, rada bengkok ini Jadi, terlalu agak ribet dan lebih susah Untuk di bagian depan, kita potong Terlebih dahulu Membentuk yaitu U Bisa dilihat sendiri di sini Ini bagian ini Membentuk U Untuk di bagian depan Bisa dilihat sendiri di sini Membentuk U Untuk di bagian depan Nah, ini bisa sedikit kita zigzag Jadi, zigzagnya untuk menggunakan ujung-ujung dari gunting saja Gunanya zigzag ini Agar poni lebih natural Bisa kalian lihat sendiri ya Bagaimana cara menzigzag Begini, cara menzigzag ya Ujung, ambil Nah, ini Bisa dilihat sendiri Agar lebih natural ya Ambil minimal 2 mili lah Set, set, set Bisa lihat sendiri Zigzag lagi Ini bagian ujung Kurang bagus ya Jika kita zigzag Menggunakan gunting zigzag ya Jadi, nanti kurang Ada polumenya nanti Ketipisan kurang juga bagus Untuk model rambut seperti ini ya Bisa dilihat sendiri Kita zigzag terus Agar lebih natural Agar lebih natural Kita lihat lagi Yang mana yang belum Belum Ini Belum rata Jadi, saya ingatkan lagi Bagi kalian yang menemui Rambut Ika di bagian depan Jangan kalian potong terlalu pendek Nanti hasilnya Tidak maksimal ya Ini bagian atas Kita potong Jadi, gunanya tadi Kita potong di bagian kiri kanan Nah, terlihat kan Di bagian atasnya tadi Yang mana yang belum rata Kita potong Segitulah panjangnya Mengikuti kiri dan kanan Lihat Yang kiri Yang kanan Nah, bisa kalian lihat ya Nah, ini kan Yang kita potong kiri dan kanan tadi Kita potong bagian atasnya Mengikuti kiri Nah, mengikuti bagian kiri Nah, jadi Kita mengikuti lagi Ini Terlihat Yang belum Nah, bisa kalian lihat sendiri Di sini Itulah gunanya Kita Ambil Terlebih dahulu Untuk di bagian Rambut atas Kiri dan kanan Jadi Kita bisa patokan ya Patokan kiri dan kanan Untuk di bagian atas Jadi, nah Ini Sebelah kiri pendek Jadi, kita patokan Sebelah kiri Untuk di bagian atas Kita samakan Itulah Kita harus Membentuk di bagian kiri Terlebih dahulu Agar supaya Lebih rata Dan bisa kita Memaksimalkan Untuk di bagian atas Semoga Bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa like Comment, share Dan subscribe Channel Sini Rambut Curup Dan share juga Tentunya ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Video-video di beda rambut ya Untuk di bidang rambut ya Untuk Kalian Yang Mau request Silahkan komentar di bawah Nanti Jika ada customer yang Mau Memotong rambut Model request Dan kalian Kita akan Modifikasi Oke Ini untuk di bagian atas ya Bisa lihat sendiri Sini Lebih natural gitu Lebih natural Lebih enjoy Ini pengorokan Pengorokan ini Kita harus Berhati-hati juga Jadi Pengorokan ini Di bagian jempol Kita tarik ke atas Dan untuk di bagian Razor Kita turunkan ke bawah Bisa kalian lihat Tarik ke atas Untuk di bagian jempol Bisa kalian lihat Lihat sendiri Bagian jempol Bagian jempol Tarik ke atas Razor Kita tarikkan ke bawah Bisa juga Razor kita diamkan Jadi Jari tangan Jari jempol Kita tarikkan ke atas Itu bisa juga Bisa juga itu ya Tapi Harus ya Harus Menggunakan Razor ini Jangan terlalu Ditekan ya Apalagi anak-anak Jika terlalu ditekan Dia trauma Tidak Bagus Masuk kusam keluar gante Terima kasih telah menonton Terima kasih.